Pemirsa pengurus pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa 1 Ramadhan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 23 Maret 2023. Perdetapan tersebut berdasarkan pada metode hisap jagiki wujudul hilal yang dilakukan Majulis Taji dan Tajdid BPM Muhammadiyah. Umat muslim di Indonesia saat ini sedang menanti datangnya bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah sebagai awal dimulainya puasa. Pengurus pusat Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023. Pernetapan tersebut didasarkan pada perhitungan ilmu hisap atau mufalak atau astronomi awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah yang dilakukan Majulis Tarji dan Tajdid BPM Muhammadiyah pada 23 Januari lalu. Muhammadiyah menggunakan tiga cara untuk mengetahui bulan Komariyah yakni Rukiyatul Hilal atau pemantauan hilal, teropong dan ilmu hisap dan mufalak atau astronomi. Dengan penetapan tersebut, warga Muhammadiyah akan mulai menjalankan sholat tarawih pada hari Rabu 22 Maret 2023. Nah, Muhammadiyah posisinya yaitu mengambil cara yang ketiga dengan menggunakan ilmu hisap, ilmu falak atau astronomi modern. Dengan begitu, bagi Muhammadiyah yang penting adalah hilal itu sudah terwujud, yang penting walaupun 0,1 derajat, yang penting sudah terwujud. Atas dasar itulah kemudian Muhammadiyah mengambil sikap. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama baru akan menetapkan satu Ramadan berdasarkan keputusan sidang ispat pada hari Rabu 22 Maret. Untuk menentukan awal Ramadan, pemerintah menggunakan metode Rukiyatul Hilal atau pengamatan hilal. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Bayu Ainews melaporkan.